Utamanya adalah menjaga jarak, kemudian gak usah keluar rumah, stay at home, cuci tangan, jaga kebersihan, terus menjaga kebugaran. Terlalu takut, karena apa? Kita harus lihat bahwa segala sesuatu yang diawali itu pasti akan ada akhirnya. Hanya yang penting, menghadapi ini semua itu, kita harus patuh, patuh dengan peraturan yang memang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Utamanya adalah menjaga jarak, kemudian gak usah keluar rumah, stay at home, cuci tangan, jaga kebersihan, terus menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan kita semua. Karena apa? Kalau mata rantai covid-19 ini tidak segera kita putus, kita sudahi dengan jalan mendisiplinkan diri, ini keprihatinan ini akan berkepanjangan. Ini karena bukan penyakit yang sekedar bisa menular dan bisa kasat mata kita lihat. Ini virus-virus jahat, sekalipun hikmahnya, memang Tuhan sedang memuji kita. Supaya kita kembali kepada harkat kita sebagai manusia yang diciptakan, yaudah kita menyembah Tuhan saja, jalani setiap agama kita dengan baik, kuatkan iman kita, kemudian jalani tadi peraturan pemerintah. Terus, yaudah harus kita terima apa adanya, namun kita juga jangan menjadi pesimis, kita tetap harus optimis. Kalau berbicara tentang kekurangan, berbicara tentang, ya ini memang bukan hanya beban kita masing-masing, tapi beban kita bersama. Oleh karenanya, melalui GPAN ini kita peduli, kita saling berganteng tangan dalam arti tetap menjaga jarak, tapi berganteng tangan hati, ya, untuk bisa saling peduli. Karena ya memang, waduh, kalau berbicara secara pribadi, dampak corona ini berat banget, ya kan. Seperti saya, sebagai entertain, ya kan, dalam kondisi normal saja kita ini sudah sulit, ya kan, sebagai seniman yang sudah tua, ya kan, dan kita memang hanya dengan mengharapkan satu, apa namanya, jalan keluar ekonomi kita itu melalui, kalau kita bekerja, apalagi sekarang tidak bekerja. Nah, tapi, yang saya rasakan, apapun beban berat saya ini, di sana, di sana, masih jauh ada yang lebih berat. Oleh karena, yang pertama, kita tetap menjaga kekuatan iman kita. Yang kedua, apapun lah, yang memang kita bisa kerjakan tanpa harus membahayakan diri, lingkungan, dan kita semua. Ya, bisalah, saya percaya, biasanya ini sifat dasar manusia, kalau sudah kepepet, itu jadi kreatif. Lah, Tuhan mengajarkannya kita di situ, ya kan, supaya kita tetap kreatif, supaya kita tetap disiplin, menjaga diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!